Misalnya ketika membaca Wa'udbah Bukan Wa'udbah Atau Minfobli Bukan A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillah Sahabatatik yang berbahagia Pada kesempatan ini Kita kembali melanjutkan materi tentang Sifatul huruf yang Tidak memiliki lawan Pada kesempatan sebelumnya Kita telah membahas Lima sifatul huruf yang tidak memiliki lawan Yaitu Sofir Kolkola Lin Inhirof Dan Takrir Pada kesempatan ini Kita akan melanjutkannya Pada sifat yang ke-6 Yaitu Tafashin Sifat Tafashin adalah Tersebarnya suara Shin Dari makhluknya Sehingga menaprak Dinding dalam Gigi-gigi bagian Atas dan Bawah Hurufnya Ada satu Yaitu huruf Shin Misalnya ketika membaca Ash Ash Atau contoh pada kalimat Misalnya Mashkuran Mashkuran Kembali pada kesalahan ketika membaca huruf Shin Yang pertama adalah membacanya dengan lunak Sehingga menyerupai huruf Shin Misalnya ketika membaca Misalnya ketika membaca ishtarow Bukan Ishtarow Atau Mashkuran Bukan Mashkuran Kedua Kedua Memanyungkan bibir ketika tidak berharukan bomba Misalnya ketika membaca Minashayqoni Bukan Minashayqoni Atau Atau Mishayqoni Bukan Mishayqoni Ketiga Menebarkan huruf Shin Misalnya ketika membaca Shatotow Bukan Shatotow Sekali lagi Shatotow Bukan Shatotow Selanjutnya adalah sifat istitola Yaitu terdorongnya lidah sedikit ke depan setelah bertabrakan dengan makhrod Bot Sehingga ujung lidah menyentuh gigi seri atas karena pengaruh udara yang menekan di belakang lidah Hurufnya hanya ada satu yaitu huruf bot Misalnya ketika membaca Al Al Kembali pada kesalahan ketika membaca huruf bot Yang pertama adalah membacanya dengan polkola Misalnya ketika membaca Wa'udba Bukan Wa'udba Atau Minfobli Bukan Minfoboli Kedua Membacanya dengan menyerupai huruf dal Misalnya ketika membaca Tafiru Bukan Tafidu Atau Filarbi Bukan Filarbi Ketiga Menghilangkan sifat istitolahnya Misalnya ketika membaca Walabodlin 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 Sekali lagi Walabodlin Bukan Walabodlin Berikutnya adalah sifat guna Berikutnya adalah sifat guna Yaitu suara yang keluar dari rongga hidung yang menyerupai huruf nun dan mim Pada guna terdapat empat tingkatan Yang pertama adalah tingkatan yang paling sempurna Yaitu Nun dan mim bertasdit Misalnya ketika membaca A-man-na Atau Muham-ma-gun Pada iduk-ghol bigun-na Misalnya Mi-waliyin Atau Khoi-hoi-ya-roh Kedua Tingkatan yang sempurna Yaitu ketika membaca Ikhfahatiki Ikhfah syafawi Dan ikhla Misalnya ketika membaca Mil-qobedi Atau Mim-ba'adi Atau Hum-bissahiroh Tingkatan ketiga Gunah yang kurang Yaitu pada Nun sukun Atau taluin Dan Mim Pada mim Ketika bertanda sukun Dan setelahnya Bukan huruf Mim Atau Ba' Misalnya ketika membaca Wahum Wahum Fihah Bukan Wahum Fihah Atau Alayhim Walah Bukan Alayhim Walah Ada pun Pada nun sukun Atau taluin Yaitu ketika setelahnya Terdapat huruf-huruf Al-Hal Misalnya Hamzah Hamzah Al-I Al-Hal Al-O Atau Al-Kho Misalnya ketika membaca Man-A' Al-O Bukan Al-A' Al-O Atau Al-Yan-Hawna Bukan Al-Yan-Hawna Tingkatan keempat Yaitu Unnah Yang sangat Uran Yaitu pada Nun Dan Mim Yang Berharukan Misalnya ketika membaca Nah Ni Nu Atau Ma Mi Mu Ang Uram Sada An Din Nah гу Mi i Bi 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 Uram Bi Bi An